Intro Segera akan anda ikuti Kojah Sastra Bersama saya Ribut Ahwandi Kojah Sastra edisi spesial peringatan hari ibu masih berlanjut kawan Dan tadi kita sudah ulas mengenai puisi ibu karya Dewi Zawo Imran Yang ternyata puisi ini diilhami oleh cerita ibu yang hidup dalam kebudayaan maritim Kemudian mengingatkan saya juga dengan tokoh perempuan yang luar biasa tangguh Nyagang penatih gitu ya Tapi ada satu tokoh lain yang juga tidak kalah hebatnya Nah siapa dia? Ya sempat terpikir oleh saya tokoh ini luar biasa Karena dia luar biasa tangguh Dia menjadi salah seorang peletak dasar poros maritim di Nusantara abad ke-15 Cantik orangnya juga punya kisah-kisah yang sangat kontroversial Siapa dia? Ya tepat Ya oke Dialah Nyai Ratu Kalinyaman Nah dalam berbagai literatur Ulasan mengenai keterkaitan penguasa Jepara dengan kemaritiman Nusantara Ini menyebutkan bahwa beliau adalah salah seorang tokoh perempuan peletak dasar negara maritim di abad ke-15 Tidak hanya itu juga menjadi peletak dasar poros kemaritiman di Nusantara Nah semasa memimpin Jepara selama lebih kurang 30 tahun Dia berhasil membawa Jepara ke puncak keemasan Sampai-sampai menempatkan Jepara sebagai kerajaan yang menjadi poros kemaritiman Nusantara Nah tidak hanya itu kawan Jepara di bawah kepemimpinan dia Ini juga menjadi kekuatan negara-negara dalam kawasan Nusantara Menjadi benteng pertahanan Sekaligus menjadi penyerang bagi bangsa-bangsa asing yang akan masuk dan menguasai Nusantara Sampai-sampai penjelajah dari Portugis juga Bahkan negeri Portugis, negara Portugis ya Waktu itu kerajaan Portugis ya Ini memberikan gelar yang menggetarkan dunia Gelarnya Rahina de Jepara Senora Paderosa Erika Artinya Ratu Jepara Wanita kaya dan sangat berkuasa Ratu Kalimat atau Retno Kencono yang lahir di bulan Ramadan 1514 Ini merupakan putri dari kanjeng Sultan Trenggono Sultan Demak Yang berkuasa pada tahun 1504 sampai 1546 Dari perkamerannya dengan Roro Purbayan Tom Pires dalam buku Suma Oriental Ini menggambarkan Jepara pada tahun 1470 Ini sebagai kota pelabuhan Yang juga pusat terlalu lintas perdagangan Pelabuhannya indah Menghadap ke tiga pulau Pulau Bokor, Kelor dan cukup juga pulau panjang Nah tiga pulau ini melindungi Jepara Dari amukan angin barat Nah Jadi Jepara pada waktu itu juga punya andil besar Bagi perkembangan dan juga penguatan ekonomi serta militer Nah sementara Dalam babat Demak Disebutkan juga bahwa Ratu Kalinyamat Sejak kecil ternyata sudah dipersiapkan Oleh Sultan Trenggono Dia dididik oleh Dididik sebagai ahli keagamaan dan pemerintahan sekaligus Pernah juga diutus menjadi utusan utama Sultan Demak Untuk beraliansi dengan Banten Di tahun 1544 Seperti yang ditulis oleh Fernandez Mendes Pinto Dan aliansi ini Untuk persiapan penyerangan armada Demak ke Jawa Timur Nah Pertemuan tersebut berlangsung Dengan membahas strategi penyerangan Serta peralatan perang yang harus dibawa oleh prajurit Banten Pada waktu itu disiapkan 40 perahu layar 30 perahu dayung dan 700 prajurit Semua itu oleh Nyai Ratu Kalinyamat Ini bisa dipersiapkan hanya dalam kurun waktu 15 hari Dan itu dilakukan Secara sempurna Pada tanggal 5 Januari 1546 Pada waktu itu Ratu Kalinyamat berada dalam iringan armada Dan mereka menuju Jepara untuk melakukan ekspansi ke Jawa Timur Itu Ratu Kalinyamat Dan sepeninggal suaminya Pangeran Hadirin Dia kemudian dinobatkan sebagai Ratu Jepara Ditandai dengan Chandra Sengkala Terus Karyata Taneng Bumi Yang bertepatan pada tanggal 10 April 1549 Nah Ratu Kalinyamat Akhirnya Naik tahta Dan dia sadar Bahwa perang yang terjadi di wilayah sekitarnya Ini akan berpengaruh pada Demak dan Jepara Sehingga Dalam aspek perdagangan ya terutama Dengan negara-negara seberang lautan Sehingga Dia kemudian membangun Pola keamanan Sistem keamanan Yang mampu melindungi Perdagangan Di Nusantara pada waktu itu Terutama Yang ada di Wilayah kelautan Dalam waktu singkat Pada masa itu Bandar Jepara Yang sempat surut Kesibukannya pada masa itu Itu kemudian berhasil Dikembalikan Kalinyamat Pelabuhan Jepara Ramai kembali Dikunjungi Pedagang-pedagang Dari Ambon Dari Aceh Malaka Banten Tegal Bali Makassar Banjarmasi Tuban Dan lain sebagainya Dan Ini menjadikan pelabuhan Jepara Sebagai pelabuhan Inti transaksi Perdagangan Timur Barat Nusantara Berskala Internasional Pada waktu itu Itulah Ratu Kalinyamat Nah dengan kekayaannya Ratu Kalinyamat Membangun armada laut Yang sangat kuat Untuk melindungi Kerajaannya Yang bercorak Maritim Sehingga mampu Memiliki posisi Politik Ekonomi Sekaligus Militer Juga unggul Dalam menjalin Hubungan diplomatik Dengan kerajaan Kerajaan Maritim Islam Lainnya Hingga Kekawasan Nah Itulah Sekulimit Ulasan Mengenai Puisi Ibu Karya Desa Wimbron Dengan sedikit Cerita tentang Perempuan-perempuan Tangguh Yang Saya Bawakan Untuk Anda Di acara Koja Satra Pada edisi Khusus Peringatan Hari Ibu Ini Semoga Itu bisa Menginspirasi Kita Semuanya Terutama Bagi Kaum Hawa Untuk Menjadi Perempuan Tangguh Dan Ya Tak terasa Sudah Dua jam Saya Menemani Anda Di program Acara Koja Sastra Saatnya Sekarang Saya Pamit Dan Kita Akan Coba Lagi Di lain Kesempatan Malam Jumat Mulai Pukul 19 Sampai 21.00 Di FM 91.2 Radio Kota Batik Tentunya Dengan Tema Yang Gak Kalah Serunya Di Koja Sastra Dan Dari Kawasan Kurinci 7 FM 91.2 Radio Kota Batik Saya Riput Ahwal Dipamit Nundur Diri Jangan Lupa Jaga Diri Jaga Kesehatan Dan Tetap Berbahagia Dengan Sastra Kita Menyelami Samudera Kehidupan Menjelajah Cakra Wala Mengarungi Semesta Raya Salam Budaya Salam Sastra Wassalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Anda telah Menyema Koja Sastra Bersama Saya Ribut Ahwandi Dari FM 91.2 Radio Kota Batik Autos Sambati Sambati Assalamualaikum Hai Devote Bo Ab D